Ya pemirsa sebanyak 107.985 jiwa warga Sarolangun terdata belum memiliki akta kelahiran. Dari jumlah keseluruhan 283.153 jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun atau sebanyak 30 persen. Tingginya angka penduduk yang belum memiliki akta kelahiran terdapat pada daerah yang jauh dari kota. Saat ini ada sebanyak 283.153 jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun yang tersebar dalam 11 kecamatan. Namun disayangkan dari angka tersebut terdapat 107.985 jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun belum memiliki akta kelahiran sehingga menghambat administrasi data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Sarolangun untuk memenuhi ketertinggalan tersebut melakukan turun gunung untuk mendata dan melakukan pembuatan akta kelahiran dan perekaman EKTP serta data kependudukan lainnya. Disduk Capil melakukan pendataan tersebut hingga ke wilayah pelosok desa untuk melayani warga yang belum memiliki data kependudukan. Ridwan Kepala Dinas Duk Capil Sarolangun menjelaskan, untuk meminimalisir bengkaknya warga yang tidak memiliki akta kelahiran, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, di mana untuk setiap kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun akan langsung menerima data dari Dinas Kesehatan melalui pelayanan kesehatan di tingkat desa untuk langsung dibuatkan akta kelahiran dan data kependudukan lainnya. Data penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran pada Kabupaten Sarolangun ini, data semester 2 2021 yang lalu ada sekitar 107.985 jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran, kurang lebih sekitar 30% dari jumlah penduduk kita yang belum memiliki akta kelahiran. Yang paling banyak yang belum memiliki akta kelahiran ini ada pada tempat-tempat yang sangat jauh. Contoh di Kecamatan Batangasai, di bagian atas, kemudian di daerah dalam juga, sepintu, bandi angin, air hitam, akan kegiatan nyebut bola di daerah-daerah tersebut, pelayanan langsung di tempat. Jadi, lalu ini kami sekarang sedang melaksanakan juga PKS. PKS berjanjian kerjasama dengan instansi terkait dengan dinas kesehatan dalam hal ini. Selain itu, Ridwan juga menekankan kepada setiap warga negara yang berdomisikli di Kabupaten Sarolangun untuk wajib memiliki data kependudukan sebagai syarat dasar sebagai warga negara Indonesia. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.